Berdalih untuk mencukupi kebutuhannya, pasangan kumpul kebo, Dede dan Eka nekat menjamret pemilik toko di Kabupaten Purbalingga. Pasangan kumpul kebo yang telah lama hidup bersama ini berpura-pura menanyakan alamat kepada pemilik toko. Dan ketika lengah, mereka merampas kalung dan dompet milik korban. Namun mereka tak bisa berlama-lama berfoya-foya dengan uang dan hasil kejahatannya. Petugas dari Satres Krimpol Res Purbalingga mencokok mereka di rumah indekosnya tak lebih dari 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, aksi kejahatannya diketahui telah dilakukan lebih dari sekali. Bahkan keduanya pun pernah sama-sama menjadi pesakitan atau residivis dalam kasus serupa. Di antaranya adalah emas dan uang tunai yang ada di warung Kelontong, itu kurang lebih sekitar 4 juta rupiah uang tunainya. Dan dari hasil itu pelaku kita tangkap menjadi dua, pelakunya adalah perempuan dan laki-laki ini. Ini bukan suami istri, tapi ini adalah kawan. Kalau di sini adalah kakak, jadi dia sudah setengah rumah tapi tidak ada ikatan suami istri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya harus kembali meringkus di tahanan MAPOL Res Purbalingga. Pasangan ini dijerat dengan pasal tindak pidana perampasan dan pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.